Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A12 dengan kasus terkunci akun Google-nya kita akan coba untuk bypass akun Google pada Samsung Galaxy A12 ini dengan metode yang paling mudah dan tentu saja gratis langsung saja kita siapkan kabel data dan komputer kabel data langsung kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita jadi untuk aplikasinya, disini aku menggunakan Android Utility Pro langsung saja bisa kita ekstrak file ini klik kanan, ekstrak to nama filenya agar menjadi sebuah folder untuk password ekstraknya adalah mfdl yang merupakan singkatan dari nama developernya yaitu movadal ketikan password mfdl huruf kecil semua lalu kita klik OK dan kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai kalau proses ekstraknya sudah selesai akan muncul sebuah folder bisa kita buka foldernya untuk menjalankan aplikasi Android Utility Pro bisa kita double klik file Android Utility Excel maka nanti akan muncul notifikasi smartcard not detected apabila muncul notifikasi ini langsung kita klik yes saja muncul kembali notifikasi smartcard not detected kita klik yes lagi sampai aplikasi Android Utility-nya berjalan oke selanjutnya kita akan menghubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data tapi sebelum kita hubungkan handphone ini kita akan masuk dulu ke test mode caranya kita kembali ke halaman awal setup handphone ini lalu pilih menu panggilan darurat dan kita ketikkan bintang pagar kosong bintang pagar dan seperti inilah tampilan dari test mode pada handphone Samsung kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data selanjutnya pada aplikasi Android Utility kita langsung saja masuk ke menu Samsung kemudian kita masuk lagi ke menu main dan kita pilih Samsung activate ADB newsec dalam kurung MTP bisa kita klik di bagian bulatannya kemudian kita tunggu sampai proses activating ADB-nya selesai selesai oke ini sudah selesai ya USB Debugging Sotheby Enable biasanya akan muncul notifikasi izinkan USB Debugging pada layar handphone ini kemudian kita pilih menu izinkan tapi jika tidak muncul langsung saja kita masuk ke menu Android kemudian kita masuk lagi ke menu main dan kita pilih ADB-Glock Bypass langsung saja bisa kita klik pada bagian bulatannya di ADB-Glock Bypass connecting to ADB server kita tunggu sebentar sampai muncul notifikasi izinkan debugging USB seperti ini kemudian kita pilih menu izinkan jika terlalu lama ketika memilih menu izinkan maka akan muncul keterangan unauthorized seperti ini kita bisa ulangi sekali lagi untuk memilih menu ADB-Glock Bypass selanjutnya ketika muncul notifikasi izinkan debugging USB maka dengan cepat langsung saja kita pilih menu izinkan pada notifikasi izinkan debugging USB nya dan kita tunggu sebentar ini dia sudah muncul keterangan waiting for ADB device kita tunggu sampai proses bypass akun Google pada Samsung Galaxy A12 ini selesai Bypassing FRP-Lock kita tunggu sebentar kemudian kalau sudah selesai maka handphone akan otomatis masuk ke tampilan menu sampai di sini bisa kita lepaskan kabel data dari handphonenya kemudian jika kita perhatikan di bagian bawah layarnya belum ada menu yang komplit ya kita cek di bagian bawah layarnya ini biasanya ada menu home kembali dan recent apps tetapi di sini belum ada menu komplitnya berarti ada masalah begitu juga di menu pengaturan di bagian pilihan pengembang tidak bisa kita klik berarti belum sempurna Bypass Google pada Samsung Galaxy A12 ini untuk akun Google nya memang sudah ter Bypass hanya belum sempurna saja jika kita membuka aplikasi Playstore kemudian kita pilih menu login pada aplikasi Playstore tersebut maka kita masih diminta untuk mengkonfirmasi kunci layar tapi jika kita pilih menu gunakan akun Google saya maka di situ kita bisa meloginkan akun Google tapi kita tidak akan menambahkan akun dulu untuk mengatasi masalah ini cukup kita restart saja handphonenya dan kita tunggu sampai proses restartnya selesai kemudian nanti kita akan mengecek ulang fungsi-fungsi yang sebelumnya terdisable sudah bisa bekerja semua ketika handphone sudah terrestart ulang jadi bukan kita reset ya tetapi cukup kita restart saja atau kita mulai ulang handphonenya tidak perlu kita reset ke pengaturan pabrik karena bisa lama kalau kita reset ke pengaturan pabrik cukup kita restart saja handphonenya dan kita tunggu sampai menyala lagi nanti apabila muncul menu di bagian bawah layarnya berarti handphone sudah normal apabila opsi pengembang di pengaturan sudah bisa kita klik maka handphone ini sudah terbypass akun Googlenya secara penuh atau sudah clean oke ini dia handphone sudah menyala lagi akan muncul opsi aplikasi beranda di sini bisa kita pilih upload saja kemudian kita pilih sekali ini saja sampai handphone masuk ke tampilan menu kita tunggu sebentar ini untuk menunya sudah muncul di bagian layar handphone ini lalu masih ada halaman temukan dan pasang aplikasi hebat kita pilih nanti keluar dari proses kita pilih ya dan kita tunggu sebentar untuk layar berkedip ini normal saja ya kita tunggu sebentar di sini masih ada notifikasi untuk membuka kunci masuk dengan akun Google Anda kita tunggu sebentar bisa kita ketuk-ketuk saja atau kita pilih menu kembali atau bisa kita pilih menu recent apps di pojok kiri bawah atau bisa kita tunggu ya sama saja ya kita tunggu sebentar saja sampai proses loadingnya selesai dan notifikasi untuk membuka kunci masuk dengan akun Google Anda di bagian bawah layar ini hilang jika tidak kunjung hilang bisa kita pilih menu recent app saja menu garis tiga sebelah kiri ini kemudian bisa kita close semua aplikasi yang berjalan sekarang handphone sudah masuk ke tampilan menu dan notifikasi di bagian bawah layarnya sudah hilang dan untuk menu-menu di bagian bawah layarnya sudah bisa bekerja dengan sempurna untuk Google Play nya sedang update ya kita tunggu sebentar sampai Google Play Store nya update nya selesai karena ketika aplikasi Google Play Store ini melakukan update belum bisa kita jalankan sampai di sini bisa kita cek dulu masuk ke menu pengaturan jadi sebelum kita restart tadi untuk pilihan pengembang pada menu pengaturan tidak bisa kita klik sekarang kita akan coba untuk masuk ke menu pilihan pengembang dan perhatikan untuk pilihan pengembangnya sudah berhasil kita klik untuk pilihan pengembang ini bisa kita non aktifkan saja ya karena sudah tidak kita gunakan lagi oke bisa kita pilih non aktifkan saja setelah pilihan pengembang non aktif maka menu tersebut sudah tidak muncul pada pengaturan handphone ini selanjutnya kita masuk ke tentang ponsel ini adalah Samsung Galaxy A12 dengan versi Android 13 dan tingkat patch keamanan di 1 Juni 2023 jadi metode ini hanya bisa kita gunakan pada versi keamanan Juni 2023 dan sebelumnya untuk versi keamanan yang paling baru mungkin metode ini sudah tidak bisa kita gunakan lagi untuk akun Google sekarang sudah bersih kita bisa login atau membuat baru lagi akun Googlenya melalui aplikasi Playstore oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih terima kasih